Hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iryana Jokowi Dodo dan Presiden kelima Republik Indonesia tiba di tempat acara. Terima kasih. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin disilahkan duduk kembali. Wakil Ketua MPR RI, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Ketua Umum PBNU, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Perwakilan DPP PDI Perjuangan dan Segenap Pengurus PDI Perjuangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiasu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, kita dapat berkumpul dalam acara peresmian Masjid At-Taufiq. Mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 sampai dengan 19 oleh Ibu Hajah Asrina, SHI MM. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton 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 Tentu Bagaimana untuk menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menurut saya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sehingga kalau kita lihat dari ini saja rasanya kita berada di sebuah rumah di Sumatera Barat tapi tentunya dengan tulisan-tulisan yang sangat islami. Bung Karno sendiri selalu mengajarkan tentang trisakti, aspek kebudayaan dalam desain masjid ini merupakan seperti tadi juga yang saya katakan penjabaran yang disebut berkeperibadian dalam kebudayaan. Dan juga seperti ini yang ada lorong itu saya meminta pada waktu itu ornamen-ornamen yang akan membawa cita rasa dari Sumatera Selatan atau Palembang karena asal daerah dari almarhum Bapak Taufik Kimas. Kalau kita ingat dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali Songo khususnya Sunan Kali Jogo yang juga selalu menggunakan wayang sebagai media dakwahnya. Saya masih ingat pada saat awal merancang desain masjid ini saya diskusikan juga dengan Bapak Prof. Dr. Kiai Haji Said Agil Shirot Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan sehingga nanti Bapak bisa juga saya berharap Bapak dan keluarga dapat juga sholat di masjid ini bersama para hadirin lainnya untuk sekalian mendoakan almarhum untuk bisa diterima Allah SWT. dan untuk sedikit keterangan jadi disini ada ruang serbaguna dan saya sangat berharap masjid ini juga dapat dijadikan untuk sebuah acara menggali tentunya pemikiran dari tokoh-tokoh Islam dari sejak Nabi Muhammad dan para wali Songo tentunya juga dari sisi Bung Karno tentang masalah Islam Saya berharap masjid ini tentunya karena akan dapat dipakai untuk masyarakat pada umumnya selalu dikelola dan dirawat dengan sebaik-baiknya Sekali lagi terima kasih sekali atas nama keluarga Bapak Taufiki Mas Almarhum atas kesediaan Bapak Presiden untuk ikut membuka dan menorehkan tanda tangan sebentar lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Hadirin yang berbahagia Selanjutnya Marilah kita saksikan bersama penayangan video Masjid Attafiq Masjid Attafiq Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hadirin yang kami banggakan Selanjutnya Marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan pemukulan peduk dan pendana tanganan prasasti sebagai tanda peresmian Masjid Attafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sekaligus Ketua Umum BDI Perjuangan, Ibu Prof. Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Yang saya hormati Pimpinan BPNU, Yang saya hormati Pimpinan BP Mohamadiyah, Yang saya hormati Sekjen beserta seluruh jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan, Serta para senior PDI Perjuangan yang saya hormati Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Sore hari ini Alhamdulillah kita bisa hadir di acara peresmian Masjid At-Taufik di Lenteng Agung ini. Saya sangat senang, yang pertama karena sudah tiga bulan yang lalu saya janjian dengan Ibu Mikawati Soekarno Putri untuk hadir di sini. Kemudian dua bulan yang lalu juga diingatkan lagi oleh Ibu Puan Maharani. Hari minggu kemarin di Ancoh diingatkan lagi oleh Ibu Puan Maharani. Ibu Mega itu seperti Ibu saya sendiri. Saya sangat-sangat-sangat menghormati beliau, Ibu Mega. Dan hubungan anak dengan Ibu ini itu hubungan batin. Saya sangat hormat kepada beliau yang selalu penuh dengan rasa kepercayaan yang tidak pernah berubah. Kemudian, kalau dalam perjalanan panjang, kadang-kadang ada perbedaan antara anak dan ibu, yaitu wajar-wajar saja, biasa. Yang kedua, saya hadir di Masjid At-Taufik ini juga untuk mengenang jasa almarhum Bapak Muhammad At-Taufik Kemas, yang berperan besar dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Beliau adalah sosok nasionalis religius. Beliau tumbuh dari keluarga yang taat beragama dan sekaligus dengan nasionalisme yang sangat kokoh. Pak Taufik Kemas adalah politisi dengan jejaring pergaulan yang sangat luas, komunikator yang baik, pemersatu, dan mampu merangkul perbedaan-perbedaan yang ada. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Empat Pilar atas kegigihannya membumikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Beliau juga sangat dikenal sebagai pejuang kemanusiaan atas keperduan sosial yang tinggi dalam dunia pendidikan dan kesuka relawanan. Yang ketiga, saya berharap agar masjid yang menyandang nama Bapak Muhammad Taufik Kemas ini minimal mengembang dua peran sentra, mengembang dua peran sentra. Pasti bahwa masjid ini berperan sebagai tempat peribadatan, iya. Sebagai tempat bagi umat Islam menjalankan ibadah sebagaimana yang diajarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, Masjid Ataufik ini juga kita harapkan menjadi pusat untuk memperkokoh peradaban Indonesia modern. Peradaban yang tidak mempertentangkan Islam dan Pancasila. Justru memperkokoh keselarasan antara Pancasila dengan Islam, Pancasila dengan agama. Memperkokoh keselarasan antara empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika dengan Islam. Dengan agama dan peradaban Indonesia adalah peradaban yang membawa kemajuan Indonesia. Menjadikan rakyat Indonesia yang sejahtera, makmur, dan bermartabat. Menjadikan Indonesia sebagai Indonesia maju, sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Karno dan para founding Fades Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan Masjid Ataufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan untuk melakukan pemukulan beduk dan peneretanganan prasasti. Kami mohon berkenan mendampingi Presiden kelima Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Wakil Ketua Umum PBNU, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Terima kasih. 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 Ya Allah. Terima kasih. Ya Allah. Ya Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warah. Terima kasih. 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 Terima kasih.